Dibutuhkan adanya sinergitas dalam upaya penguatan ketahanan pangan masyarakat di tengah pandemi COVID-19, salah satunya melalui penyaluran bantuan bibit tanaman dan pupuk yang diaspirasikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, Yonki Fonataba, bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat. Di tengah masih berlangsungnya pandemi COVID-19, tentu membutuhkan sinergitas semua pihak dalam upaya penguatan ketahanan pangan di masyarakat. Realita inilah yang melatar belakangi inisiatif Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, Yonki Fonataba, dalam penyaluran bantuan bibit tanaman sayur mayur dan pupuk kepada masyarakat kelompok tani, persekutuan wanita gereja, serta kelompok pengajian di Kota Sorong. Penyaluran bantuan hasil kerjasama dengan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holti Kultura Provinsi Papua Barat tersebut diharapkan dapat berkontribusi bagi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan maupun pemukiman yang dimiliki. Tujuannya untuk kita membantu menyiapkan bahan tanaman bagi masyarakat yang kemudian akan berproduksi untuk menjawab kebutuhan pangan bagi kebutuhan gisih masyarakat di wilayah Kota Sorong. Kami berharap masyarakat yang menerima bantuan ini akan memanfaatkan bantuan ini semaksimal mungkin sehingga akan berproduksi dan menjawab kebutuhan untuk keluarga bahkan juga kebutuhan oleh masyarakat. Ini merupakan juga salah satu suplai gisih yang bermanfaat untuk ketahanan tubuh terutama mensuplai imun bagi tubuh manusia dari vitamin yang bersumber daripada tanaman sayur-sayuran. Kemudian yang berikut adalah ini juga memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat di tengah-tengah masa pandemi COVID yang di pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah dengan adanya seperti begini, masyarakat tidak perlu lagi cari bahan makanan dari tempat lain tetapi mereka bisa mengambil dari sumber mereka sendiri, dari kebun mereka sendiri.